hai hai ini habis kilat pasang balik setelah siapa mau nikah nikahnya ada siapa kenapa Siti Tuleyha cati cerita itu nah disini semua itu pastian yang namanya yang banyak yang bisa dikini apa kita disisi Allah s.w.t kalau dia tidak bisa memanfaatkan ini dengan bentuk ketaatan kepada Allah s.w.t saudara-saudara kemudian ada kalimat hijrah barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya hijrah ini artinya hijrah ini adalah meninggalkan kehidupan berangkat menuju ke dalam kehidupan orang orang islam ada lagi keterangannya hijrah ini adalah bindahnya orang dari trikafir ke dalam islam ada kata-kata hijrah yang saat ini menjadi sebuah fenomena sendiri artis hijrah yang serbintis hijrah yang menjabat hijrah ini sudah sampai ucapnya mereka hijrah fenomena ini ini adalah fenomena kesadaran terhadap-hadap ini kata-kata hijrah yang dipakai oleh mereka mereka ini para seluruh para artis dan sebagainya bukanlah mereka ini pindah ke semua negeri kafir ke negeri islam bukan karena negeri mereka sendiri Indonesia adalah negeri islam jadi mungkin yang dimaksudkan penggunaan kata-kata hijrah wah saya sekarang sudah hijrah bukan punya pindah dari negeri yang orang kamu kepada negeri yang orang islam ya atau bukan maknanya dia sudah berwarna negara dengan negara lain bukan tapi maksudnya disini saya selama ini tidak berarti tentang islam akhirnya saya sadar tentang islam dan saya berada di islam dan saya berpindah dari kehidupan mama saya dalam kehidupan Ibal contoh dulu dia suka dengan harta Ibal sekarang sudah tidak mau lagi tidak mau lagi untuk bergelut dengan harta Ibal dulu dia biasa yang menjalankan pesan-pesan besar sekarang sudah tidak dalam pesan-pesan maka dia tidak mau melakukan pesan-pesan besar itu dulu dia tidak pakai jirbab setelah dia sadar terhadap agama dia dia pakai jirbab nah itulah ini yang dinamakan fenomenan al-wa'i binti yang ini sebuah kesadaran ya sebuah kesadaran terhadap agama yang dia yakin dari kesadaran ini maka lahirlah meliyakinan selama ini dia berislam dia berislam sesuai dengan syahadat bapak dan ibunya terakhir akhirnya sudah sudah islam kamu yang sudah islam ya huyutnya sudah islam jadi lahirnya jadi islam terpunan islam terpunan untuk kita huyut kita lahir kita 1.900an seumpama nah kemudian punya keturunan sampai kita saat ini itu namanya keturunan islam yang mereka kurung sama kita nah nilai nilai keyakinan yang ada pada kelompok manusia seperti ini atau kelompok masyarakat seperti ini masih sedikit sekali kesadarannya karena dia berada pada posisi awam ah huyut saya udah islam ah huyut saya udah islam semua yang ada di sasara ini semua islam aman lah kan agama kita yang punya kita payah kita begitu kan mau apa mau apa ini masjid dimana-mana ada tanggal dimana-mana ada ya suara ada dimana-mana ada jadi merasa nyaman merasa padanya pada sebuah titik aman sehingga dia tidak mau mempelajari adamannya maka kebiasaan ini akhirnya yang menjadikan tipisnya semangat berislam tipisnya semangat berislam nah orang-orang yang hijrah-hijrah tadi itu mereka ini memiliki kesadaran 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 islam tapi saya tidak pernah tahu kitab saya apa akhirnya dia pelajari itu kemudian usul